Intro Tingkat kepatuhan laporan surat pemberitahuan tahun dan pajak badan atau SPT pajak badan 30 April 2023 hanya menyentuh 47,3% Angka ini tidak mencapai setengah dari jumlah wajib pajak badan yang wajib melaporkan pajaknya ke Kementerian Keuangan Direkturat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan mencatat Hingga hari terakhir batas pelaporan SPT pajak badan baru 906 ribu wajib pajak badan yang melapor Direktur Penyeluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan Dwi Astuti mengatakan Wajib pajak badan memang masih bisa lapor SPT hingga akhir tahun Namun, laporan yang disampaikan setelah 30 April 2023 akan dikenai denda administratif Angka kepatuhan SPT tahunan badan tumbuh 3,97% jika dibandingkan dengan 2022 Kata Dwi Astuti kepada bisnis Senin 1 Mei Meski tumbuh, pengamat perpajakan memandang Angka ini tidak signifikan kesetoran negara dari korporasi Terlebih, jumlah wajib pajak korporasi meningkat signifikan tahun ini Pada 2022, jumlah wajib pajak sebesar 1,57 juta korporasi Sementara pada 2023, jumlah wajib pajak sebesar 1,93 juta korporasi Naik 360 ribu korporasi Jumlah rasio wajib pajak yang melapor pada 2022 menyentuh angka 74% Setara dengan 1,16 juta laporan Pengamat perpajakan Center of Indonesia Taxation Analysis atau CITA Fadri Akbar mengatakan Setoran pajak penghasilan atau PPH badan pada tahun ini memang berpeluang mencapai target Akan tetapi, hal itu lebih disebabkan oleh meningkatnya profitabilitas korporasi sepanjang tahun lalu Kenaikan rasio kepatuhan formal bukanlah faktor utama yang mengerek penerimaan negara Karena masih terbukanya celah penghindaran pajak oleh korporasi Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan, intensifikasi, serta ekstensifikasi pajak Termasuk memaksimalkan instrumen yang bisa menutup praktik penghindaran pajak Sayangnya, memang alat penghindaran perpajakan dalam aturan turunan UUHPP belum selesai Jadi tak bisa kita gunakan Kata Fadri Sampai jumpa di video selanjutnya